selamat menikmati yang pertama kita mulai meleperkan rotinya seperti ini ini udah leper ya tipis, jadi ngulungnya nanti gak gampang putus kalau masih kayak gini, masih asli nah ini gampang putus kalau digulung nah setelah itu kita masukkan keju seperti ini dan juga sausage terus diolesi telur biar lengket nah kayak gini teman-teman setelah itu dimasukkan di telur yang sudah dikocok lepas dan dimasukkan di tepung panir setelah itu kita bisa menggorengnya oke kayak gini selamatnya kayak gini setelah itu kita akan menggorengnya oke kunyaknya udah panas kita masukkan dan kita akan goreng ini di gorengnya cepat banget untuk panir kan panas 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kelihatan kejunya hmm kirip banget teman-teman oke selamat mencoba terima kasih sudah menonton